Halo Sobat Desen, balik lagi di channel gue Andri GVD Kali ini kita akan lanjut nge-review Manwah ya, yang berjudul The War After The Fall Chapter 91 Yang dimana bagian chapter ini Kita akan melihat Ya MC kita si Jiwon ini Sudah, atau Kastelan kita ya Ada namanya, lupa gue ya, kebanyakan nonton Eh, kebanyakan baca-baca Manwah Jadi kita masih panggil dia Kastelan Nah, Kastelan ini sudah nyampe Di dunia baru yang bernama Abyss, guys, dan ternyata Disini kita sudah tahu nih, rahasia Tentang Dunia Abyss itu, bukan hanya Dunia Abyss, di dalamnya itu kayak bercabang Isinya banyak Dunia yang Dihuni oleh beberapa dewa Terkuat di Abyss, nah disini Berarti lebih Luas daripada dunia yang sebelumnya Itu Chaos Lalu disini anehnya dengan Cara masuknya MC ini Harus dipancing dulu guys ya Kita nge-review chapter yang kemarin Yang 90 juga Dia harus dipancing dulu Baru bisa keluar Nah Disini, di chapter 91 Batu Dada Klu nih Nanti Di chapter ini Kita akan melihat Bahwa Misi dari si Kastelan ini Bukan hanya buat ngancurin Beberapa dewa di dalamnya Tapi dia juga harus Mencari Pendukung Atau Namanya pengikut Karena di chapter 90 Yang kemarin itu Kita udah tau Kalau dewa itu Dia itu Semakin banyak pengikutnya Semakin kuat Seorang dewa Nah Kok dewa Nah disini kita udah ada Garis mirip dewa Berarti kalau kita sebut dewa MC kita ini udah Disebut dewa Yes Di chapter 90 Kita udah ngeliat Dewi dari wanita ini Yang gue gambar ini Cewek ini Udah mengakui bahwa Dia seorang dewa Yang mungkin dari kekuatannya Segi kekuatannya Serta dari Dia bisa masuk Dari Chaus ke Abis Nah yang dimana Chaus itu kan disegel Oleh Abis Biar gak bisa masuk Ke dunia Abis ya Si Chausnya Tapi disini Kita Akan Apa ya namanya Lebih detail lagi nih Kalau Dia sebutan dewa itu Dari mana sebenarnya Kalau gue Bisa kasih tau ke kalian Jadi Mungkin kenapa Seorang dewi wanita ini Nyebut dia dewa Kekuatan dari Soul King yang Ada di dunia Chaus itu Udah menempel Di dalam tubuh Si Kasteran kita ini guys Nah Aura-auranya Apalagi Kasteran ditambah Punya kekuatan Yang sendiri Yang lebih ekspetasi Manusia lainnya Nah dia disebut Dewa Mungkin dari situ ya guys Tapi Yang gue eren nih Kasteran ini kan harus MC kita harus Mempunyai Alat bantu Jika dia mau Ngedapetin Ngebantuan Kekuatan dari Soul King nih guys Tapi Karena dia Dalam kondisi Keadaan Nggak pakai baju Cuman cerana Aduh Dimana tuh Barang-barangnya ditaruh Ya namanya juga Manwaya Guys Nah Sisa yang Yang bawahnya Pada kemana guys Ini Kita Bisa lihat Dari Chapter Sebelumnya Ini Cluenya ini Kita udah dapet Kalau Mau Kalau ke dunia Habis itu Ada berbagai Cara ya Salah satunya Dengan memancing Di air Kita bisa dapet Dia bisa dapet Pengikut Nah Si MC kita ini Teman-teman yang kemarin itu Sepertinya Dia akan dipancing oleh MC Atau si cewek ini Guys Ya Biar Mereka semua ikut Atau keluar Dari dunia Caos Atau ditarik Nah Ini kan masih Si MC kita Atau kastelan Yang ditarik Atau cewek ini Belum Teman-teman yang lain Yang ikut Yang kemarin Si Loli Yang cewek itu Kayak-kayak tua Ada lagi satu Ya Nah Karena Di sebelumnya Chapter yang 90 Itu Kita melihat Mereka itu Pada ikut Mereka pun Gak semua Dari Caos itu Ikut ke dunia Habis Hanya beberapa Aja Nah Jadi Kalau Gue Lihat Caos ini Kayak Tempat tinggal Orang-orang mati Orang-orang meninggal Karena di dalamnya itu Arwah semua Tapi kita gak tahu nih Kalau di abis itu Emang benar-benar Manusia yang hidup Semua Atau hanya Sekedar Sama Arwah juga Maksudnya Jiwa aja Nah disini juga MC nya Kita juga Sepertinya Pingsan Gak tahu ya Karena kayak Di skip aja Chapter yang sebelumnya Jadi Di dunia Chapter 91 Yang terbaru ini MC kita Bakal ngelawan Dewa-dewa yang Lebih kuat Mungkin Lebih kuat Dari Soul King Nah Disini MC kita Harus Tambah kuat Dengan cara Mencari pengikut-pengikut Terkuat Atau yang Semakin banyak Biar dia bisa Nambah kekuatannya Nah Disini juga Soul King Mungkin seneng ya Karena si Kastelannya ini Udah nyampe Ke abisnya Dimana Kesepakatan Di awal Dia akan bergabung Atau Ngasih bantuan Ke Kastelan ini Untuk Mendukung Buat Ngancurin Atau ngebunuh Para dewa Yang ada di abis Nah tapi Karena di dewa abis Itu ada beberapa Kursi Yang setara Karena sulit Mungkin kedepannya Kita akan melihat Petualang Kastelan Yang terlama Juga ya Karena di chapter Sebelumnya Juga lumayan Eh Lumayan lama Juga dia Ke dunianya Nah ini Ke dunia berikutnya Dan dunia abis itu Masih panjang Ceritanya Tapi kalau Kita lihat ya Ini Si cewek ini Dia lagi Sering cari Pengikut Nah namun Kayaknya Untuk sekelas Kastelan ini Buat jadi pengikut Orang Ya dari tipe Karakter itu Gak akan mungkin Pasti dia Bakalan Kalau gak jadi Temennya Si cewek ini Akan menjadi Pengikut Dari si Kastelan Tapi Kita gak tahu ya Apakah Dewi Atau Dewinya ini Atau Dianya ini Bisa jadi pengikut Si Kastelan ini MC kita Atau emang Gak bisa Karena Ketika Si dewa Tidak ada pengikut Tadi ceritain ya Sebelumnya Dia akan lenyap guys Dia gak akan Bisa bertahan Di dunia abis Nah jadi Gak tahu nih Rahasianya Gimana nanti Si Kastelan yang bakal Nolongin si dewanya Si cewek ini nih Karena mungkin Udah Ini disebut Utang ya Karena Kastelan bisa Masuk langsung Ke dunia abis Karena sebelumnya Mungkin agak sulit Dengan dipancing Seperti itu Tapi Dari Komentar Dari Penggemar Di Manwa ini Yang berjuru The War After Fall Banyak yang bilang Kalau Cewek ini Bakal jadi pengikut Dari Si MC kita Atau Kastelan Tapi Kalau dari novelnya Itu gue belum baca ya Emang kadang gak ada novel Kali ya Pokoknya Eh ada deh Ada novelnya Pokoknya novelnya ini Luas banget Kalau gue ceritain Katanya sih ya Dia bakal masuk Ke universe Manual lain guys Meskipun Hanya sebeberapa Sekilas aja Diliatin dia Sedang ada Kalau gak salah Omnissive Rider Kalau gak salah Gue lupa Pokoknya Ada gue selalu baca tuh Klu-klu-nya Nah pokoknya Disini Di Dunia ini Gue Kepo Sangat-sangat Penasaran Apa yang dia bakal Lakuin di Dunia abis yang baru Apalagi banyak banget Pertarungan Dewa-dewa Yang sangat kuat Yang mungkin agak sulit Untuk Si MC kita Hadapin lagi nih Karena Di sebelumnya aja Dia harus minta bantuan Solking Nah apalagi Solking ini Cuman bisa bantu Beberapa kali aja guys Gak akan bisa Di setiap saat Atau Yang dia inginkan Karena ya gitu Resikonya semakin besar guys Oke Karena disini Juga videonya Udah Selesai Jadi Kalau kalian Mau Baca Manu yang lain Bisa cek playlist Gue Atau belajar Desain Juga bisa Jangan lupa Follow Atau subscribe Youtube Gue Follow IG Gue Dan TikTok Gue Oke Terima kasih Yang udah nonton Sebelumnya Terima kasih Yang udah nonton Semuanya Dan sampai jumpa Lagi Di next Video Terima kasih